Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu rahayu rahayu. Video Nasib dan Hoki kali ini, akan membicarakan mengenai peristiwa yang terjadi, dan tanda bagi orang yang didampingi hodam sakti dan berilmu tinggi. Setiap jenis hodam yang bertugas melindungi dan mendampingi manusia, dapat dikategorikan berdasarkan tingkat energi, kesaktian, dan juga ilmu. Biasanya, semakin tua usia dari sang hodam, maka akan semakin ampuh pula. Mereka yang beruntung dan terpilih didampingi oleh hodam dari golongan atas ini, tentunya tidak terjadi secara instan, bahkan di dalam prosesnya, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus mereka tanggung selama proses penyatuan hodam dengan dirinya. Semakin besar suatu energi, kesaktian, dan ilmu yang dimiliki oleh hodam, rata-rata akan memakan waktu yang lumayan lama dalam menyelaraskan dengan sang majikan, kecuali sang majikan tersebut memang memiliki wadah spiritual yang kuat. Berikut ini, adalah hal atau peristiwa yang terjadi, dan tanda dari weton yang didampingi oleh hodam sakti dan berilmu tinggi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda tetap dapat mengikuti video menarik selanjutnya. Terima kasih. Hal atau peristiwa yang terjadi pada tahapan awal proses penyatuan energi hodam sakti dan berilmu tinggi, tentunya berbeda-beda pada setiap orang, akan tergantung dengan hodamnya sendiri. Namun, berikut ini adalah peristiwa yang akan terjadi secara umum, ketika proses penyatuan energi hodam sakti dengan tuannya. Yang pertama adalah, orang yang akan didampingi hodam sakti, akan mengalami keterlambatan dalam hal jodoh. Energi hodam sakti, akan membuat setiap hubungan asmara yang terjalin kandas. Sehingga selalu ada saja suatu hambatan yang membuat keduanya tidak bisa bersatu. Hal itu disebabkan, si hodam menginginkan agar calon majikannya menjauh dari nafsu duniawi, dan bisa fokus dalam proses penyatuan energinya. Kemudian hal yang terjadi lainnya ketika dalam proses penyatuan energi ini adalah, orang tersebut akan banyak mengalami cobaan hidup, dan biasanya cukup berat. Mulai dari masalah ekonomi, seperti usaha dan pekerjaan yang berantakan, sampai seringkali mendapatkan fitnah. Cobaan ini tentunya ada maksudnya, yaitu agar orang yang terpilih tersebut, memiliki sikap mental yang kuat, dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan kehidupan, dan yang utama, dia akan selalu ingat dan berserah kepada Tuhannya. Kondisi yang seperti ini, secara tidak langsung juga akan memperkuat wadah spiritual orang tersebut, sehingga dia akan dapat mengimbangi kesaktian hodam berilmu tinggi yang akan menjadi pendampingnya. Peristiwa lainnya adalah, ketika dalam proses penyatuan energi ini, umumnya orang tersebut akan mengalami sakit yang berkepanjangan, mungkin akan sembuh sebentar, kemudian sakit lagi. Sakit ini berasal dari non-medis, yaitu merupakan efek dari proses penyatuan energi antara hodam dengan dirinya, di mana akan menyebabkan ketidakstabilan cakra sementara yang akhirnya berujung pada sakit. Dan yang terakhir, adalah timbulnya sifat introvert atau tertutup, dalam proses penyatuan energi hodam sakti ini, orang yang akan menjadi majikannya, biasanya akan menjadi antisosial, mereka lebih senang menyendiri. Pada zaman dahulu, pada proses seperti ini, orang tersebut akan menyepi, mereka akan mencari tempat-tempat yang sunyi untuk bersemedi. Tujuannya adalah, agar mereka tetap fokus, dan terhindar dari godaan-godaan ataupun pengaruh buruk. Jika Anda sedang mengalami satu atau beberapa peristiwa tersebut, tidak perlu khawatir, karena hal itu adalah proses yang harus dilewati untuk bisa selaras dengan hodam sakti, dan hanya akan bersifat sementara. Kemudian setelah proses penyatuan energi dengan hodam sakti tersebut berhasil, maka orang yang didampinginya juga akan menunjukkan tanda-tanda tertentu. Berikut adalah tanda-tanda orang yang didampingi hodam sakti dan berilmu tinggi. Yang pertama akan terlihat dari auranya yang berbeda dari sebelumnya, ketika energi hodam sakti sudah menyatu, tentunya juga akan mempengaruhi aura dari majikannya. Aura kewibawaan dari orang yang bersangkutan, akan naik drastis. Hal ini sangat terasa bagi orang-orang di sekililingnya, orang tersebut akan disegani, bahkan terkadang bisa membuat orang takluk hanya dengan tatapan mata saja. Selanjutnya, orang tersebut akan memiliki karisma yang besar, sehingga akan memancarkan daya pengasihan tingkat tinggi. Maka tidak heran jika orang dengan hodam sakti, biasanya memiliki banyak teman dan pengagum. Dengan karisma dan kewibawaan tingkat tinggi, dia dapat dengan mudah mendapatkan kelancaran dalam mewujudkan cita-citanya, sehingga hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kerezekian dari orang tersebut. Tanda orang yang didampingi hodam sakti berikutnya adalah, orang tersebut akan mempunyai kemampuan batin tingkat tinggi, biasanya dalam bidang penyembuhan dan penerawangan. Energinya yang sudah selaras, membuat antara hodam sakti dan majikan menjadi satu kesatuan, sehingga wajar apabila kesaktian dari hodam, dapat dipergunakan juga oleh majikannya. Penyatuan energi ini, selain membawa dampak positif, juga ada dampak negatifnya, yaitu apabila hodam Anda diserang dan terluka, maka Anda juga akan terkena dampaknya secara langsung. Tanda berikutnya adalah, orang tersebut akan mengalami perubahan sikap dan perilaku yang juga mencerminkan dari hodamnya. Jika hodam sakti dan berilmu tinggi tersebut masuk dalam golongan hodam putih, maka perilaku dari orang yang didampinginya pun akan menjadi lebih positif, misalnya semakin taat ibadah, atau juga memiliki welas asih yang besar kepada sesamanya. Tanda selanjutnya adalah, mampu membaca dan melihat aura dan energi yang dipancarkan oleh orang ataupun benda-benda di sekitarnya. Sehingga, orang yang punya hodam sakti ini, mereka akan dengan mudah membaca maksud dan tujuan seseorang, termasuk mengetahui orang yang punya maksud jelek tertentu. Dengan kemampuan menangkap energi dari benda-benda inilah, orang yang hodamnya sakti, akan bisa melihat kilasan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Tanda selanjutnya dari orang dengan hodam sakti adalah, bisa merasakan orang lain yang memiliki hodam, mereka juga mampu merasakan dan melacak energi dari benda-benda bertuah, sehingga mereka dapat dengan mudah melakukan penarikan benda pusaka. Tanda lainnya juga bisa memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada orang yang tidak memiliki hodam sakti. Jika dilihat secara batin, mereka yang memiliki hodam sakti dan berilmu tinggi, biasanya juga akan memiliki hodam lebih dari dua, bahkan bisa ratusan hingga ribuan. Hodam yang berjumlah banyak tersebut, biasanya adalah anak buah atau pasukan dari hodam utama yang sakti dan berilmu tinggi. Dan yang terakhir adalah, orang tersebut bisa berinteraksi dengan dunia astral, hal ini tentu saja disebabkan oleh mata batinnya yang sudah terbuka sempurna. Itulah tadi video mengenai peristiwa yang terjadi serta tanda orang yang didampingi hodam sakti dan berilmu tinggi. Tuliskan pendapat Anda ataupun pengalaman Anda terkait dengan hal tersebut di kolom komentar. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi Anda, tidak lupa admin doakan agar Anda selalu sehat, selamat, dan lancar rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!